Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kuat menanggung beban sebagai anggota KPPS dan mengerjakan skripsi, seorang anggota KPPS dipati mengalami gangguan jiwa berat. Kasus kekerasan ayah dan anak karena cekcok kotoran kucing telah ketuk palu, sang ayah difonis 2 bulan 15 hari penjara. Pastikan surat kendaraan lengkap dan taat aturan sebab operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024 telah dimulai. Pembunuh seorang kakek di selokan daerah Klaten akhirnya ditangkap. Pelaku adalah tetangga korban. Pelaku kesal karena korban mengambil pasir miliknya. Tewasnya seorang kakek di selokan daerah Klaten akhirnya terungkap. Lansia 70 tahun itu dihabisi oleh tetangganya sendiri, Suyadi. Pelaku membunuh korban pada 3 Maret kemarin. Motif pria 56 tahun itu karena kesal dengan korban yang mengambil pasir miliknya sebanyak satu karung. Pelaku tersulut emosi saat korban hendak kembali mengambil pasir untuk kedua kalinya. Ia langsung memukul korban dengan batu, lalu jatuh, keselokan, dan terseret sejauh 30 meter. Pelaku yang akan melakukan bersaya, bersaya tunggu lagi, dihilang lagi. Berapa kali Pak jadinya yang mengambil pasir? Korban baru, satu kali terus kedua kali saya ketawa saya. Kenapa dibuang ke saluran irigasi? Karena biar tidak ketahuan. Caranya Pak? Saya seret kapit kanan. Tertangkapnya pelaku karena ada cicaran darah di depan rumah pelaku menuju selokan tempat korban ditemukan. Selain itu terdapat beberapa bercak darah pada pakaian dan beberapa bagian rumah pelaku. Tersangka akan diceratkan. Pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menyita beberapa barang bukti. Berupa pakaian korban dan tersangka, batu bata, sekarung pasir, dan sepeda. Krishna Agung melaporkan dari Klaten. Kasus kekerasan yang dipicu cekcok karena kotoran kucing telah difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal. Terdakwa Zainal Arifin difonis 2 bulan 15 hari penjara. Dua bulan 15 hari penjara. Itulah fonis dari Zainal Arifin, seorang bapak yang digugat anaknya sendiri atas kasus kekerasan yang dipicu, cekcok kotoran kucing. Hukuman fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 5 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal mengatakan, terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak kekerasan kepada korban sehingga fonis 2 bulan 15 hari jatuhkan. Terhadap putusan ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada JPU maupun terdakwa untuk menerima atau akan mengajukan banding. Namun baik JPU maupun terdakwa keduanya mengaku masih pikir-pikir. Humas Pengadilan Negeri Tegal mengatakan fonis persidangan putusan lebih ringan dari tuntutan JPU atas pertimbangan hubungan keluarga bapak dan anak, usia terdakwa yang sudah 70 tahun dan terdakwa juga telah meminta maaf. Mungkin pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil oleh Majelis Hakim. Secara kiri sebesar ketika tadi dipecahkan oleh Majelis Hakim, secara satunya kan masih ada keluarga yang kedua terdakwa kan sudah berusaha mempertemu, memenuhi sama saksi korban dalam hal ini sendiri, tapi si anak masih belum membutuhkan maaf sama terdakwa sebuah keduanya. Hal-hal yang meringankan bahwa memang salah satu pertimbangannya adalah selain karena terdakwa, bersikap sopan, dan juga kepala ruang tangga atau telah bonggung keluarga, dan adanya perkara ini ada juga karena adanya provokasi pertama dari pihak korban. Tadi sudah disebutkan di perkembangan hakim-hakimnya seperti itu. Jadi kami mengapresiasi sekali terkait Majelis Hakim, sudah objektif. Diketahui sebelum persidangan, keduanya sempat menempuh jalan mediasi, tetapi tidak menemukan titik terang. Sugihartol melaporkan dari Kodokgal. Gerombolan pemuda terekam mengeroyok seseorang di depan terminal penggung, Klaten. Polisi kini mengidentifikasi para pelaku yang terlibat. Tawuran di depan terminal penggung. Tawuran gerombolan anak muda ini terjadi di jalan raya Solo, Jogja, di depan subterminal penggung kejamatan Jeper, Klaten. Sejumlah anak muda terlihat mengeroyok seseorang di jalan raya. Kanit 1 Satreskrim Polar, Klaten mengatakan aksi tawuran segerombolan anak muda ini terjadi pada 3 Maret lalu. Diperkirakan rombongan berjumlah sekitar 20 orang. Hingga kini polisi masih mengidentifikasi para pelaku. Untuk sejauh ini kami tidak melanjutkan dari data sepeda motor, data wajah-wajah yang berada, sedang kami lidik. Menjadi data kami untuk dasar pengamanan ke depannya. Diindikasikan perkumpulan anak muda, bisa dikatakan. Masih diindikasikan. Untuk sejauh ini belum ada laporan. Belum ada laporan terkait korban ataupun kerusakan dari dampak kejadian ini. Kris Nagung melaporkan dari Klaten. Berbagai cara dilakukan untuk menyosialisasikan operasi keselamatan lalu lintas cantik 2024. Mulai dari gelar pasukan di Salatiga hingga ikut dalam karnaval yang digelar di Gerobogan. Gelar pasukan di alaman Polres Salatiga menandai dimulainya operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024. Sejak 4 hingga 17 Maret mendatang, beberapa pelanggaran akan jadi sasaran dalam operasi ini. Mulai dari pelanggaran kecepatan, penggunaan helm, sabuk pengaman, kenalpot bising, penggunaan ponsel saat berkendara, melawan arus, membawa bobot berlebihan, hingga pengendara dibawa pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Kegiatan ini diikuti dari berbagai elemen masyarakat, dari TNI, pelajar, mahasiswa, hingga pengembudi ojek. Operasi keselamatan lalu lintas juga akan mengedepankan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pencegahan. Namun penidakan dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas akan tetap dilakukan. Kita kugah lewat operasi ini bahwa ini adalah suatu kebutuhan, bukan disuruh, tapi ini kebutuhan kita semua. Karena kalau kita selamat, orang lain pun juga akan selamat. Jangan sampai kita sudah berupaya melakukan kegiatan sebegian rupa, akan mengganggu yang lain. Dengan berpakaian punokawan, Polres Grobogan berjalan kaki sejauh 7 km untuk menyosialisasikan operasi keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini digelar bersamaan dengan tradisi Boyong Grobog untuk memperingati hari Kabupaten Grobogan ke-298. Dengan memanfaatkan momen banyaknya kehadiran warga dalam ajak ini, Polres Grobogan berharap tindakannya bisa menarik perhatian warga sehingga pelaksanaan operasi keselamatan bisa berjalan baik serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dengan tujuan untuk mendekat diri kepada masyarakat dan juga wujud cinta budaya Indonesia. Selain itu juga kami dari jasera Polres Grobogan tadi juga mempersosialisasikan pamflet yaitu terkait dengan operasi keselamatan Tidak hanya polisi, Pejabat Kodim 0717 Grobogan juga ikut membantu sosialisasi operasi keselamatan lalu lintas. Mereka juga memberikan hadiah kepada anak-anak. Operasi keselamatan lalu lintas digelar sejak 4 Maret hingga 17 Maret mendatang. Yulianto Arief Nur melaporkan dari Salatiga dan Grobogan.